Koalisi Ormas menolak TBBR di Kalimantan Tengah merespon santai laporan yang disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah Tario Borneo Pangkule Rajang atau TBBR Kalimantan Tengah pada November 2021 lalu ke Polda Kalteng Anggota Koalisi Ormas tolak TBBR Bambang Irawan Kamis 9 Desember mengatakan pihaknya siap mengikuti tahapan hukum tersebut Bambang menegaskan apabila TBBR masuk wilayah hukum dengan melaporkan anggota Koalisi Ormas menolak TBBR maka TBBR juga harus bersikap gentleman dan menghadapi proses hukum atas laporan terhadap salah satu anggotanya Koalisi Ormas juga akan memantau proses hukum yang melibatkan anggota TBBR atas masalah kooperasi Dirakumpit Bambang juga meminta TBBR berkaca atas laporan dugaan pengancaman Bambang mengatakan TBBR justru yang melakukan pengancaman dengan menyerang perusahaan dan videonya beredar luas Menurut Bambang, apa yang terjadi di Kalteng adalah masalah adat sehingga Koalisi akan fokus pada masalah adat terlebih dahulu Koalisi Ormas dijadwalkan melaporkan TBBR ke Majelis Adat Dayak Nasional dengan membawa sejumlah bukti-bukti pelenggaran adat yang dilakukan TBBR Dedy Abdul Rahim untuk Tabengan TV